Sony mengupdate kembali PS3 firmware terbaru, yaitu OEV4T92. Tenang, di video kali ini, gue bakalan ngasih tutorial cara mengupdate kembali PS3-mu ke versi hand PS3 yang terbaru, yang praktis cuma dalam 2 menit saja. Dan let's go! Yang pertama kalian lakukan adalah mendownload file HFW Update 4T92 yang sudah saya setiakan di deskripsi, lalu salin ke flash disk ke format VAT32, jika sudah, ke pengaturan PS3, lalu ke sistem update PS3. Install HFW 4T92 yang sudah kamu download dan tunggu hingga proses update selesai. Nah, jika proses update sudah selesai, PS3 akan kembali ke SMB. Di sini PS3 sudah ke versi terbaru, 4T92 akan tetapi belum di jailbreak. Nah, tahap selanjutnya yaitu install hand. Yang pertama, kalian wajib konekkan PS3 kalian ke koneksi internet atau Wifi. Masuk ke pengaturan PS3, lalu cari internet connection setting, dan lakukan langkah-langkahnya seperti di video ini. Jika sudah, masuk ke internet browser PS3. Lalu klik tombol start PS3 dan ketikkan pencarian berikut. Lalu klik tombol start PS3 dan ketikkan pencarian berikutnya. Lalu tunggu hingga proses download selesai. Oh iya, jika ada versi AVN terbaru, entah itu 4T93, 4T94, atau 4T95, dan seterusnya, cara install hand rusia dengan alamat link ini bisa digunakan kembali. Karena pada AVN versi sebelumnya, 4T91 alamannya masih sama, dan versi 4T92 masih bisa digunakan. Nah, jika sudah klik OK, dan didiemin saja, karena nantinya PS3 akan merestart sendiri, dan proses penginstalan hand akan berlangsung. Jadi tinggal ditunggu saja. Nah, selesai. PS3-mu sudah update ke PS3 hand 4T92. Di sini sudah terdapat fitur hand-nya. Bisa dilihat tulisan hand-off, jika kamu ingin mengaktifkan hand tinggal pencet tombol ini. Dan fitur PS3 hand-mu akan aktif. Hand ini adalah hand buatan rusia, Nikolaeviks, alternatif hand dari PS3 exploit. Oh iya, jika kamu ingin menginstal hand dari PS3 exploit, kamu juga bisa mengganti hand-nya dengan hand tersebut. Dalam video ini, sudah saya sejakan tutorialnya, cara menginstal hand dari PS3 exploit secara resmi, dan 100% berhasil tanpa kendala. Itu dia cara mengupdate PS3 hand ke versi terbaru 4T92, yang praktis dan mudah dipahami. Oh iya, tonton juga video saya lainnya, yaitu cara memainkan game PS2 di PS3 yang mudah dipahami dan tanpa ribet. Buat kamu yang ingin nostalgia memainkan game PS2 ini, karena ada banyak game PS2 yang saya share, dan support dimainkan di PS3. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan masukkan, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain. Dan jangan lupa juga, klik tombol subscribe dan loncengnya, agar kamu selalu mendapatkan update informasi video dari kami. Kalau kamu punya request konten lain untuk dibuatkan video, langsung saja tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan selamat bermain. Terima kasih telah menonton!